Baik Bapak Ibu, sesi kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengelola pembelajaran daring. Jadi video ini saya buat berseri khusus untuk Bapak Ibu guru bagaimana cara melakukan pembelajaran daring dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom atau WA Group untuk pembelajaran bersama siswa. Nah, pada kesempatan kali ini, setiap Bapak Ibu pasti punya bahan ajar, bahan tayang, video pembelajaran, dan penilaian untuk setiap pertemuan atau setiap kompetensi dasar. Jadi, pada video kali ini kita sudah punya bahan. Nah, jadi langkah pertama, bahan-bahan yang kita miliki ini Bapak Ibu, kita akan upload ke internet supaya nanti bisa di-download oleh siswa di rumah. Nah, cara untuk meng-upload video ini, cara untuk meng-upload bahan-bahan ini, kita gunakan cara yang sederhana, kita menggunakan Google Drive. Jadi, caranya Bapak Ibu bisa langsung buka browser, ketikan google.com. Seperti itu. Kemudian, pilih login sebelah kanan atas. Kita login dengan menggunakan akun Gmail kita. Nah, di sini saya punya akun Gmail ini misalnya, saya klik email saya, kalau belum ada kita ketik, kemudian saya masukkan passwordnya, saya ketikkan password, kemudian saya pilih berikutnya. Nah, ini kita sudah login ke akun Google kita. Nah, sekarang kita akan meng-upload bahan tadi, kita bisa pilih di sini Bapak Ibu, kita pilih Google Drive. Jadi, semua bahan akan kita masukkan ke dalam Google Drive. Kita klik saja. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam Google Drive. Selanjutnya, kita bisa buat folder di sini Bapak Ibu, supaya lebih mudah kita, kita biar tidak berserah, kita bikin folder dulu. Kita bikin folder, kita buat folder, kita buat di sini misalnya bahan matematika. Minggu 1. Ini bebas karena, ini supaya untuk mengingat kita saja, kita jadikan satu di dalam folder. Namanya bahan, ini ya, kita bisa lihat di sini. Bahan matematika minggu 1. Nah, setelah itu kita buka saja Bapak Ibu folder tadi, bahan matematika minggu 1. Kemudian kita upload saja file-file tadi. Jadi, kita upload langsung. Caranya kita pilih di sini, baru. Kemudian upload file. Kita cari video bahan tadi. Bahan tadi saya letakkan di dalam komputer saya. Saya letakkan di MyDokumen dengan folder bahan ajar matematika. Nah, ini saya punya bahan ajar, punya powerpoint dan video. Ketiga ini saya akan masukkan misalnya. Nah, ketiga-tiganya. Nah, ini untuk pengetahuan dan keterampilan misalnya, saya akan masukkan nanti saja. Saya akan gunakan aplikasi Google Form. Jadi, ketiga ini saya open. Nah, ini sedang upload. Kita tunggu saja proses upload ke Google Drive. Kita tunggu Bapak Ibu. Ini tergantung dari koneksi internet kita. Jadi, kalau koneksinya cepat, juga akan cepat proses uploadnya. Begitu juga kalau lambat, maka juga akan lambat. Jadi, kita tunggu saja nanti juga selesai juga sendiri. Nah, ini untuk upload videonya memang lama ya. Video ini kita bisa upload di sini bisa. Kita upload ke YouTube juga boleh. Di mana kita sukanya, di mana saja. Yang penting nanti kita hanya akan meminta link-nya saja untuk bisa diakses oleh siswa. Kita tunggu saja proses ini sampai selesai dan checklist semua ini ya Bapak Ibu. Karena ini durasinya terlalu panjang. Jadi, saya pause saat menunggu sampai nanti selesai finish meng-upload ke Google Drive. Baik, Bapak Ibu. Di sini sudah checklist ketiga-tiganya. Artinya, kita sudah berhasil meng-upload bahan ajar kita ke Google Drive. Selanjutnya, Bapak Ibu, supaya siswa nanti bisa mendownload bahan yang sudah kita siapkan, kita bisa klik kanan dari file ini. Kemudian, bagikan. Seperti ini. Nah, di sini kita hanya membagikan kepada siapa yang kita inginkan. Nah, karena ini saya akan share ke seluruh siswa, tidak mungkin saya masukkan emailnya satu per satu. Maka, saya bisa pilih di sini, Bapak Ibu. Batasi hanya orang yang ditambahkan. Kita pilih ubah siapa saja yang memiliki link. Seperti ini. Klik. Nah, ini kita oke kan. Jadi, ini siapa saja yang punya link ini. Mereka punya hak akses untuk melihat saja. Tidak meng-edit. Jadi, mereka hanya bisa melihat maupun mendownload. Seperti itu. Ini kita oke dengan ini. Kemudian, kita salin, Bapak Ibu. Salin. Selesai. Ini tadi link yang bahan ajar ya. Nah, akan ada tandanya seperti ini. Kita tulis di sini. Bahan ajar. Kita klik kanan. Tempel. Atau paste. Nah, ini adalah link untuk bahan ajar kita. Sudah. Selesai. Kemudian, yang kedua, bahan tayang juga sama. Kita klik kanan. Bagikan. Kemudian, kita bagikan kepada siapa saja yang memiliki link ini. Kita klik di sini. Nah, kita bagikan kepada siapa saja yang punya link ini. Mereka bisa mendownload atau mengakses. Kita salin. Lagi. Kemudian, kita tempel di sini. Kemudian, kita klik kanan. Tempel. Paste. Kita sudah punya dua link. Selanjutnya, sama. Yang ketiga juga sama. Video pembelajaran, kita klik kanan. Bagikan. Kepada siapa saja. Oke. Kemudian, pilih salin link di sini. Klik salin link. Selesai. Nah, kemudian kita tempel di sini. Paste. Nah, di sini kita sudah punya tiga link ya, Bapak Ibu. Tiga link. Jadi, baik bahan ajar, bahan tayang, maupun video kita sudah punya. Nah, nanti ini yang akan kita, link ini yang akan kita share kepada siswa kita. Baik. Seperti itu saja, Bapak Ibu. Cara mengupload dan mendapatkan link untuk kita share ke siswa. Selanjutnya, kita bertemu lagi di video untuk bagaimana membuat penilaian, pengetahuan, maupun keterampilan. Oke, simak video berikutnya.